Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Sejumlah rumah dan fasilitas umum di 3 kecamatan di Kabupaten Biren terendam banjir Akibat meluapnya sejumlah sungai di daerah itu Intro Sedikitnya 5 bangunan dan rumah pimpinan pesantren Babul Makfirah Aceh Besar Ludes terbakar Intro Warga di kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur memiliki tradisi seni rapai yang dilestarikan hingga saat ini Intro Sekretaris kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar ditahan Setelah ditetapkan statusnya oleh penyidik kejaksaan negeri Aceh Besar Karena diduga terlibat korupsi dana retribusi pasar Muslim diduga menyunat dana pengelolaan retribusi pasar tahun 2020 hingga 2021 lalu Penahanan mantan kepala bidang perdagangan dinas kooperasi UKM Aceh Besar ini Dilakukan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan Kejaksaan negeri akhirnya menahan pria berusia 52 tahun tersebut Setelah 3 bulan mengusut kasusnya Penyidik menggiring Muslim ke mobil tahanan usai ditetapkan Dugaan korupsi dana retribusi pasar lambaru dan pasar ketapang Dari tahun 2020 hingga 2021 lalu Muslim ditahan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup Dugaan tindak pidana korupsi Yang melibatkan sekretaris kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar ini Penyidik kejaksaan menemukan bukti bahwa Muslim selain tidak rutin menyetor pungutan retribusi kekas daerah Juga diduga memanipulasi data Sehingga retribusi disetor sesuai keinginannya Penyidik menyita sedikitnya 30 dokumen bukti retribusi Sejak Juli 2020 hingga 2021 yang dimanipulasi oleh tersangka Pada tanggal 16 Oktober 2023 menerbitkan surat perintah penyidikan Terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana retribusi pasar Yaitu pasar lambaru dan pasar ketapang Kemudian berlanjut-berlanjut pemerisaan penyidikan Akhirnya pada tanggal kemarin, tempatnya tanggal 24 Januari Jadi tersangka M didukung dengan alat bukti yang sah Ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini Sebelum menahan Muslim, penyidik telah memeriksa 45 saksi Sementara kerugian negara masih dihitung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muslim menghuni rumah tahanan kelas 2 BAC besar hingga 20 hari ke depan Tersangka diancam hukuman penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah Karena melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar 3,3 kg barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan Polres Kota Langsa Sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan lalu dicampur oli bekas Agar tidak bisa digunakan lagi Meski barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan hanya 3,3 kg Tapi polisi menangkap sedikitnya 10 tersangka Mulai dari pemakai hingga pengedar Selama kurun waktu September 2023 hingga Januari 2024 Pemusnahan barang bukti sabu-sabu ini dipimpin langsung Kapolres Kota Langsa AKBP Andi Rahmansya Forkopimda juga diberi tugas masing-masing untuk memusnahkan barang bukti sabu-sabu Tersangka juga ikut menyaksikan pemusnahan sabu-sabu yang gagal mereka salah gunakan Anggapan dari mulai bulan September 2023 sampai dengan 24 Januari 24 Januari kemarin enggak? Anda satu belum dibusnahkan ya? Sebelum tanggal 4, 2 Januari, 2023 Tersangka sebanyak 10 orang Ada 9 pria, 1 wanita Pemusnahan barang bukti sabu-sabu bukan akhir dari upaya pemberantasan narkoba Warga diajak ikut bersama-sama memerangi narkoba Demi menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh barang terlarang tersebut Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Langsa Warga Desa Bandrong, Kecamatan Perla, Kabupaten Aceh Timur Menjaga tradisi melalui seni rapai Seni tradisional rapai Bandar Khalifah digandrungi generasi muda hingga generasi tua Untuk menyampaikan berbagai pesan dan nasihat Peminat rapai berlatih rutin setiap Jumat malam di halaman kantor kecik setempat Seni rapai Bandar Khalifah yang sudah ada sejak abad 17 masih bertahan hingga saat ini Namun, seni rapai semakin kurang diminati sehingga perlu dilestarikan Rapai Bandar Khalifah berbeda dengan seni rapai pada umumnya di Serambi Mekah Melalui pesan syair yang berisi nasihat dan haba peingat Menjadi unggulan bagi seni rakyat rapai Bandar Khalifah ini Mulai saya bekerja latihan di Ibu Bandar Khalifah Tahun 2008 sampai 2023 Kembali ini Yang jauh abangnya tampil sampai Ibu Bandar Khalifah Syekh berharap bisa tampil di Ibu Kota Negara Agar seni tradisional ini tetap terjaga dan bisa dilestarikan oleh generasi penerus Seorang pemain rapai termuda masih antusias berlatih dan memainkan alat musik rapai Kendati seni budaya tradisional ini mulai tergerus zaman Syekh rapai Bandar Khalifah mencoba bertahan agar tetap eksis dengan cara menurunkan bakat seni Dan keahlian memainkan rapai kepada generasi penerus Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton